Halo guys, halo temen-temen, nama gue Kaju dan pada video hari ini gue bakalan ngebuat game Attack on Titan dan buat yang belum tau, gue ini pernah ngebuat game Attack on Titan juga sebelumnya dengan nama Attack from Titan dan di game Attack from Titan itu, itu udah di download lebih dari 500 ribu, yang mana itu adalah rekor tersendiri buat gue, ya karena bungee fight aja itu di downloadnya itu cuman di 200-300 ribuan doang tapi sayangnya, Attack from Titan ini udah gue jual jadi, ya gue gak bisa update-update apa-apa lagi dari game Attack from Titan sini, karena itu hari ini gue bakalan ngebuat game Attack from Titan lagi tapi dengan nama yang berbeda yaitu Attack the Titans oke, jadi pertama gue ngebuat player-nya dulu dan player-nya ini gue mau pake assets dari subscriber-subscriber gue yang sempet ngirimin asset di konten blog-n blog gue waktu itu nah, jadi ini adalah asset-asset dari kalian jadi, ya thank you banget lah buat kalian semua yang udah mau bareng-bareng ngebuat game ini dan setelah gue dapet asset ya gue satu-satuin kayak gini biar dia itu menjadi stickman terus, biar dia letoletoi gue memakai hits join 2D ya, tapi karena gue tolol tapi setelah gue coba beberapa kali player kita akhirnya udah bener nah, next-nya gue ngebuat mekanik budget rope-nya ya, buat yang ngetah budget rope itu adalah sebutan mekanik yang gue buat buat, ya kayak 3D Manifur Gear-nya ini ya, awalnya gue kira gue tinggal kopas aja sih dari codingan Attack from Titan pertama gue atau dari codingan budget fight gue tapi ternyata pas gue kopas gue ngetahkan apa malah jadi kayak gini jadi yaudah deh gue harus cekin satu-satu ada bug di bagian mana di codingannya itu dan pas gue bener-benerin boom akhirnya bungee rope-nya atau 3D Manifur Gear-nya ini juga udah benar nah, selama dari tadi gue ngerjain nih player gue dibantu sama temen gue si Chandra dan si Chandra ini dia ngebantu gue buat ngebikin hair selection dimana ya nanti kita bisa milih-milih nih rambut yang mau kita pake yang mana ini gak ada di mekanik di IFP1 dan tada sekarang player kita udah punya rambut nah, masalahnya itu adalah si player ini terlalu letoy jadi kayak gimana ya kayak ya letoy banget lah tingkat ke letoy ini itu udah super letoy gue gak mau jadi kayak gini jadi gue udah bikin script dimana dia ini bakalan tegak berdiri kayak gini nah, jadi sekarang walaupun dia letoy tapi gak terlalu letoy-letoy banget masih bisa ya berdiri lah dan ini adalah player yang gue mau terus gue juga nambahin player ini pedang dan gak kayak di game AFT1 dimana kalau misalkan di game AFT1 itu lu nyerang tembok ya gak akan terjadi apa-apa kalau sekarang lu nyerang tembok dia bakalan ngeluarin partikel-partikel sistem kayak gitu yang mana menurut gue jadi tambah keren aja sih walaupun ya cuman detail kecil doang lah terus kalau cuman kayak gini doang kan bosen gue juga udah ngasih dia background ya walaupun udah ada background tapi menurut gue kalau cuman kayak gini doang ini masih kurang masih jelek lah jadi gue dibantu sama Chandra kita ngebuat parallax effect dimana parallax effect itu sendiri kita ngasih kayak semacam kecepatan buat background-backgroundnya ini buat mengasih kesan 3D dan pas kita kasih parallax effect boom sekarang game kita jadi jauh lebih bagus karena sekarang udah ada kesan seperti 3 dimensi gitu antar layarnya ini jadi gak static kayak tadi lah nah biar environmentnya lebih bagus lagi gue juga udah nambahin partikel sistem hujan disini dengan begitu selesai sudah buat environmentnya sekarang gue mau lanjut ke enemynya yaitu titan-titannya dan untuk enemy pertamanya gue nyolong dari AFT-1 ya semoga aja gak kenapa-napa ya karena AFT-1 kan udah gue jual nah buat enemynya ini sendiri kemarin gue udah ngelakuin voting di youtube gue kalau misalkan kalian itu maunya kayak gimana sekali ketangkap langsung mati kah kayak di AFT-1 atau harus kayak pake darah gitu dan ternyata 90% milih mau pake darah aja nah jadi gue udah mikirin gimana caranya darah gue bisa berkurang dan temen gue gak saja satu mekaniknya menurut gue cukup oke yaitu adalah kalau misalkan gue ketangkap kayak gini maka gue harus tap-tap dan selama gue tap-tap-tap itu darah gue masih bisa berkurang-berkurang terus jadi disini gue bakal tap-tap dan baru bisa ngelepasin ikatannya nah karena sekarang titan biasanya ini udah selesai gue buat maka sekarang gue mau bikin mekanik titan yang udah kalian tunggu-tunggu yaitu adalah titan shifter jadi pertama gue udah ngebikin asetnya itu di photoshop ya walaupun rada cacat tapi yaudahlah gambar gue sendiri dan dengan cara yang sama yang gue lakuin di player gue tadi gue ngelakuin itu ke beast titan gue dan tadap beast titan gue sekarang udah letoy-letoy cuman ya beast titan gue belum bisa ngapa-ngapain karena gue belum kodingin dan sama kayak di filmnya gue mau beast titan gue ini bisa ngelempar-nglemparin batu dan tada sekarang beast titan gue udah bisa ngelempar-nglemparin batu kayak gitu ya rada cacat sih ngelemparinnya tapi ya gapapalah yang penting dia bisa keluarin batu nah terus gue juga mau kalau misalnya dia lagi ngelemparin batu dan batunya itu kena ke badan gue gue mau nah 3D maneuvernya gearnya itu putus dan gue juga dapet damage cuman masalahnya itu script gue itu cuman ngomong kalau misalkan gue kena batu maka ya banji rope-nya putus dan yang jadi masalah di script itu adalah asal gue nyamperin dikit kayak gini juga tuh bakalan putus nah gue gak mau script gue cuman kayak gitu doang gue mau pas dilempar dan kenceng nah jadi disini gue udah bikin script dimana gue ini bakalan ngitung berapa gaya yang dihasilkan pas dia ini nabrak kayak misalkan disini nah itu kan kenceng maka dia bakalan putus tapi kalau misalnya cuman kena dikit kayak gini doang ya dia gak bakalan putus karena harus kenceng serangannya ya gitulah kurang lebih nah dengan begitu sekarang beast titan gue udah selesai dibuat next itu gue juga udah gambar beberapa titan yang lain kayak misalkan card titan dan female titan ini cuman berhubung mereka masih sangat tolol jadi gue belum bisa masukin mereka ke konten gue hari ini ya liat aja betapa mengenaskannya mereka oke guys dengan begitu sudah-sudah pembuatan sementara dari game attack from the titans gue ini ya gue udah bisa ngekill-ngekill enemy nya juga terus kalau misalnya gue ketangkep gue harus tap tap atau enggak darah gue bakal berkurang terus kayak tadi terus kalau misalnya gue kena sama batu-batuan yang dilempar sama beast titan ini gue bakalan tadi kurang damage dan juga ganji rob gue bakalan kutus nah kayak tadi lah oke guys jadi kalau misalnya kalian ada saran di aduh oke guys jadi kalau misalnya kalian ada saran buat wuh oke guys jadi kalau misalnya kalian ada bangsat oke guys jadi kalau misalnya kalian ada saran buat di game attack the titans gue ini kalian bisa banget buat komen di bawah ya terus yang menarik bakalan gue masukin mekanik-mekanik ya pastinya dan seperti yang tadi gue udah bilang buat di next content ini itu bakalan ada card titan dan juga female titan dan juga mungkin bakalan ada armor titan jadi buat yang pengen ikutan berkontribusi kalian bisa masukin ide kalian di bawah ya skillnya itu harus ngapain-ngapain aja di titan-titan yang lain oke guys jadi yudah gitu aja video gue buat hari ini thank you banget yang udah nonton see you guys in the next video and bye-bye my kanjit people bye-bye bye-bye yeah Yarrarr. Tuing Tuing